Ya, berita terpopuler pertama yang juga menjadi sorotan saat ini adalah kabar dari negeri Paman Sam, Amerika Serikat yang tiba-tiba ajukan rancangan resolusi ke PBB dengan harapan genjatan senjata di Gaza dapat dilakukan. Terbaru Washington secara tiba-tiba menesak untuk dilakukan genjatan senjata di Gaza pada hari Kamis waktu setempat ditujukan pada PBB. Resolusi AS ini akan diputuskan hari Jumat waktu Amerika Serikat setelah pada sebelumnya sempat dipublikasi oleh jurubicara Duta Besar Amerika Serikat Linda Thomas Greenfield dalam sebuah pernyataan. Perlu diketahui Amerika Serikat adalah sekutu utama Israel dan juga negeri tersebut telah berulang kali menggunakan hak veto-nya di Dewan Keamanan PBB untuk menghalangi dunia menyerukan genjatan senjata di wilayah Gaza Palestina. Dan kita beralih ke kabar dari dalam negeri yang juga menjadi sorotan dan mengejutkan adalah gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Tuban, Jawa Timur pada pukul 11 lewat 22 waktu Indonesia Barat. Gempa ini pun terasa hingga Jogja, bahkan Surabaya walau titik pusat gempa berada di 132 km timur laut Tuban, Jawa Timur. Kepada masyarakat BMKG menghimbau agar tetap tenang dan mengikuti arah evakuasi yang dilakukan oleh tim di lapangan. Dan selanjutnya masih kabar dari dalam negeri, ya ini seputar THR para abdi negara, baik aparatur sipil negara atau ASN, TNI hingga Polri yang akan cair 100% di tahun ini. Para pensiunan, ASN termasuk pensiunan TNI dan juga Polri menjadi pihak pertama yang akan mendapat THR gelombang pencairan pertama di hari ini. Sementara untuk THR, para pegawai pemerintah aktif diinformasikan akan mulai dicairkan sesuai dengan pengajuan dari satuan kerja atau satkar masing-masing di kementerian dan juga lembaga. Pemerintah akan menggelontarkan dana sebanyak Rp48,7 triliun untuk membayar THR para ASN maupun anggota TNI dan juga Polri. Kabar baik selanjutnya juga dari dalam negeri. Di sini, di mana RI atau Republik Indonesia akan memiliki kilang minyak baru di tahun 2025 ini. Indonesia akan memiliki kilang minyak dengan kapasitas terbesar atau sebesar 360 ribu barrel per hari pada tahun 2025 nanti. Kilang ini adalah mega proyek RDMP, balik papan milik PT Kilang Pertamina Internasional sebagai Subholding, Refining, and Petrochemical PT Pertamina Persero.